Banyak para pelaku industri otomotif memproyeksikan bahwa di tahun 2018 ini pasar otomotif nasional bakal mengalami penurunan hingga 4-5%. Hal tersebut diklaim memiliki beragam sebab dan alasan, termasuk kondisi ekonomi Indonesia yang belum kunjung membaik. Namun, penyelenggaran IMS 2018 kali ini menyisakan banyak cerita positif yang dapat mengejot pertumbuhan industri otomotif dalam negeri. IMS juga terbukti menemukan ekonomi masyarakat sekitar dan Indonesia secara keseluruhan. Selama IMS 10 hari Alhamdulillah Pak, kapur saya nggak terbalik. Penghasilan saya nambah kira-kira IMS. Bisa istilahnya menapkahkan keluarga kita. Hiburan, nambah pengetahuan ya buat keluarga ya sama anak-anak di sini kan. Jadi belum lebaran saya lah ya. Dapat uang tambahan gejan, terus habis itu dapet bonus juga. Di sini kami memamerkan mobil hasil karya kami, karya anak bangsa dari Universitas Gajah Mada yaitu mobil forma elektrik. Bangannya ada IMS, kita bisa melestarikan mobil forma Indonesia. Beragam cara dilakukan IMS guna membantu pemerintah dan produser otomotif dalam mengejot industri ini. Salah satunya dengan cara kemudahan proses kredit pembelian mobil yang menggandeng mandiri Tunas Finance. Saya akhirnya memutuskan untuk membeli kaya susi graf. Ya prosesnya cepat, mudah, kemudian salesnya juga baik gitu. Terus kita banyak diterangkan dengan jelas, sehingga kita memutuskan untuk mengambil mandiri Tunas Finance. Layak kita nantikan bersama inovasi dan visi positif IMS di tahun-tahun mendatang yang diharapkan dapat membantu pertumbuhan industri otomotif yang tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Terima kasih telah menonton!